Intro Dilansir dari CNN Indonesia Sandi Sebu Jokowi akui ada kecurangan pemilu 2019 Cawo Pres Sandiaga Uno, nomor urut 02 menyebut Presiden Jokowi Dada telah mengakui ada kecurangan dalam pemilu 2019 Sandi sendiri juga mengaku mendapat laporan kecurangan pelaksanaan pemilu diantaranya di Jawa Timur dan beberapa daerah di Banten Saya sudah dapat laporan cukup komprehensif karena kemarin ada di Jatim dan di Banten Presiden sendiri sudah menyampaikan ada kecurangan tersebut Ujar Sandi dihadapan para relawan M16 di Masjid Atakwa, Jakarta Minggu 28 April Namun Sandi tak menjelaskan lebih lanjut terkait dugaan kecurangan tersebut Sandi meminta pada para relawan agar terus mengawal proses perhitungan suara yang saat ini masih bersalah Ia mengaku beberapa kali diminta turun langsung ke sejumlah daerah untuk mengawasi langsung proses tersebut Sekarang saya mohon ke para relawan untuk memastikan kecurangan-kecurangan itu teridentifikasi dengan baik dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kita kawal juga agar bisa ditindaklanjuti Katanya, selain proses perhitungan suara Sandi juga meminta para relawan mengawal proses pemotong suara ulang di sejumlah daerah Berdasarkan rekomendasi bahwasi di beberapa daerah Sandi melanjutkan ada sekitar 8.000 TPS yang harus melakukan pemungutan suara ulang Kita juga intimidasi karena kita semua sama-sama menginginkan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat Ucapnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!